Pemirsa, di masa libur Nataru 2023 ini tidak mengendorkan para relawan dalam memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden yang didukungnya. Hal ini dilakukan mengingat masa pencoblosan kurang dari dua bulan lagi. Berikut selengkapnya dalam election flash untuk Anda. Cawapres nomor urut satu, Muhammad Iskandar atau Gus Imin menghadiri agenda suliturahmi dan konsolidasi pemenangan dengan simpul relawan amin di Provinsi Banten. Kedatangannya disambut meriah oleh ratusan relawan yang datang dari berbagai unsur simpul se-provinsi Banten. Agenda suliturahmi ini sekaligus untuk konsolidasi pemenangan pasangan amin di wilayah Banten. Sejumlah relawan dari Gen Z, penunggung calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo Mahfud MD melakukan pelusukan ke sejumlah rumah warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pelusukan ini dilakukan untuk memenangkan Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024 mendatang. Koordinasi yang dilakukan oleh kaum milenial ini dengan melusukan ke sejumlah rumah warga yang bertujuan untuk menguatkan konsolidasi dukungan akar rumput dalam kegiatan konsensus untuk Indonesia unggul atau konsul. Relawan Gibran berkopiah menggelar deklarasi dukungan kepada pasel nomor urut dua Prabowo Gibran di Kuta, Kabupaten, Bandung, Bali. Relawan ini beranggotakan 700 anak Kiai yang membentuk relawan di tujuh provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jogja, Banten, Jakarta, dan Bali. Deklarasi relewan ini menggalang dukungan dari kalangan santri dan alumni pesantren. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.